PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kehidupan yang baru yang disebut dengan new normal Di satu sisi virus COVID-19 masih ada Tapi di sisi lain kita harus kembali beraktifitas sesuai dengan profesi kita masing-masing Kita harus lebih mempersiapkan diri dengan protokol kesehatan yang lebih ketat Insya Allah kita akan bisa melalui ini karena kita sudah berjuang selama satu bulan Melakukan transformasi diri, menahan diri dari hal-hal dekat Bagi umat Islam ini adalah bagian dari indikator ketakwaan Kita sudah melakukan hal yang positif Kita merefleksikan apa yang sudah kita lewati Terutama pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah pelajaran Sebuah ayat kauniah dari Allah Ini akan menjadi pelajaran penting untuk melakukan rekonstruksi di masa depan yang lebih positif Usaha kita ini tentu harus kita komunikasikan kepada Allah Karena masa depan adalah milik Allah Allah berfirman Bagi orang Islam semua persoalan di hidupan ini termasuk COVID-19 dan semua efeknya dalam seluruh kehidupan Kita komunikasikan kepada Allah Insya Allah semua persoalan akan diangkat oleh Allah Dan kita akan menjadi pemimpin Kita menjadi teladan bahwa kita bisa mengatasi, bisa melewati semua persoalan itu Hal ini mengingatkan kita pada salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa AS Hanya kepadamu kami memuji Wadamulah kami meminta pertolongan Hanya kepadamulah kami berkeluh kesan Sebab kami tidak berdaya sama sekali Tidak ada daya tidak kekuatan Kecuali yang diberikan oleh Allah Dengan doa ini dan dengan usaha kita Insya Allah kita akan menjadi diri yang lebih positif Menjadi bangsa yang lebih positif Karena sudah diuji oleh ayat Allah Insya Allah dengan ridha Dengan berharap Pertolongan dari Allah Kita akan menjadi bangsa yang lebih positif di masa depan Dan Insya Allah Badi akan segera berlalu Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudari-sudaraku yang terkasih Hari-hari ini kita menjalani hidup yang sangat istimewa Dengan adanya pandemi COVID-19 Semua orang mengalami tanpa kecuali Bahkan hampir seluruh dunia mengalami pandemi ini Bumi seperti berhenti berputar Kita seperti hidup di dalam mimpi Namun ini sungguh nyata Harus kita jalani Kita tidak boleh berhenti Kita tidak boleh diam saja Kita harus tetap berkarya Berkreasi Bahkan berinovasi Agar hidup kita tetap berarti Situasi ini sangat berat Namun kita harus tetap semangat Situasi ini susah Namun kita tidak boleh menyerah Situasi ini sungguh sulit Maka kita harus bangkit Presiden kita Jokowi juga Mengajak kita Untuk berdamai dengan virus COVID-19 ini Untuk berdamai dengan virus COVID-19 ini Kita harus menjadi manusia kuman Manusia yang kuat dan mandiri Apalagi mau memasuki new normal Kita harus menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri Kita harus mempunyai keyakinan dan semangat hidup sehat Mari kita meyakini bahwa kesehatan itu prioritas Kesehatan itu utama dan penting untuk hidup kita Mari kita mulai hidup Untuk lebih teratur Dalam makan Bekerja Istirahat yang teratur Mari kita tumbuhkan Perilaku dan sikap hidup sehat Kita mulai untuk nyaman Dengan masker Rajin cuci tangan Dan tentunya sadar menjaga jarak Agar hidup kita sehat dan terjaga Untuk itu Mari kita mohon berkat Tuhan Dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus Amin Kalau Bapak di surga kami menguji dan melurkan namamu Engkau lah sumber hidup dan kekuatan kami Saat ini kami sungguh membutuhkan pertolonganmu Teristimewa dalam kesulitan yang sekarang ini kami hadapi Yaitu duka dan kecemasan masyarakat saat ini Yang disebabkan oleh merebaknya pandemi virus COVID-19 Kami mohon anugerah kesehatan Keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan Bagi seluruh rakyat Indonesia Terlebih untuk menyongsong tatanan hidup baru New normal Kami juga mohon kekuatan dan keselamatan Untuk pemerintah Dan terlebih gugus tugas penahan COVID-19 Serta seluruh tim medis Gada depan penahan COVID-19 di seluruh Indonesia Doa yang jauh dari sempurna ini Kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus Masuk ke hidupnya normal Jangan lupa sering cuci tangan dan pakai masker Salam sehat penuh semangat Berkah dalam Na'amu tasa bahagia wato Arahato sama sambu dasa Bapak ibu saudara-saudari sekalian Pandemi COVID-19 Yang melanda Bangsa Indonesia Dan juga bangsa-bangsa Hampir di seluruh dunia Telah memberikan dampak yang begitu masif Dampak yang ditimpulkan Begitu merugikan Baik secara sosial Ekonomi Pendidikan Bahkan keagamaan Pemerintah Dan juga masyarakat Indonesia Telah melakukan berbagai macam usaha Untuk menghentikan Menyebarnya COVID-19 ini Hingga pada akhirnya New normal Atau normal baru Akan segera diperlakukan Berbagai aktivitas Akan segera dibuka kembali Seperti sedia gala Walaupun Prinsip-prinsip kesehatan Tetap Tidak dilupakan Social distancing Atau physical distancing Harus tetap Untuk dilakukan Oleh sebab itu Mari kita semua Satukan tekat kita Satukan doa kita Satukan pathana kita Satukan harapan kita Rathanat tayyap nubawena Rathanat tayyate jasa Semoga Dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangga Dengan kekuatan Kebajikan kita semua Semoga COVID-19 Segera lenyap Dari muka bumi Indonesia Dan juga Seluruh dunia Semoga Para berjabat pemerintah Selalu tabah Dan bersabar Dalam menghadapi setiap Perintangan Dan halangan yang menghadang Semoga mereka Diperkai Oleh kesehatan Sehingga Mereka mampu Melaksanakan Tugas dan Kewajiban mereka Untuk memberikan Kesejahteraan Kebahagiaan Dan kedamaian Bagi bangsa Dan negara Indonesia Semoga Seluruh masyarakat Indonesia Mendapatkan Kesehatan Mendapatkan Ketabahan Sabar Dalam menghadapi Setiap Perintangan Dengan Senantiasa Mengedepankan Pikiran Yang bersih Pikiran Yang cernih Semoga Wabah Covid-19 Segera lenyap Dari muka Bumi ini Semoga Roda Ekonomi Sosial Pendidikan Dan juga Keagamaan Berjalan Seperti Sedia Kala Sabesata Duka Bambu Jantuk Semoga Semoga Semua Makhluk Terbebas Dari Duka Hottuk Sabhang Sumanggalang Rakantuk Sabha Dewata Sabha Budha Nubhawena Sabha Dhamma Nubhawena Sabha Sangga Nubhawena Soti Hontuk Nirantarang Warung Angkling Sintanik Terangin keleks, yang masih di doki kanyengi Mahasiswa, kubat kita, peningbang semayah penyapapun Kepik, buka di sisi doka yang di Mokarono, berini, koyo ahli Awu, samane, rasane, hone, tanggane Mokarono, berini, koyo ahli Salah, kongong, bingung, 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 bingung Mokarono, berini, kau, kata-kata, tenang, bingung Lenda anggre, nyetok kucing, naomong, bingung Mokarono, kata-kata, tenang, bingung, bingung Terima kasih. Atas asung kertawaranugerahannya, kita diperkenankan dalam keadaan sehat, selamat, tanpa kurang suatu apapun. Umat sedarma daerah istimewa Yogyakarta, seperti kita ketahui bersama, bahwa tiga bulan terakhir, bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di dunia sedang menghadapi, mewabahnya penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Adanya penyakit COVID-19 nyata-nyata telah mampu melumpuhkan sisi-sisi kehidupan kita, melampuhkan sendi-sendi perekonomian kita, dan melumpuhkan berbagai macam aktivitas kehidupan kita. Kita yang biasa berkeliaran dengan bebas, bepergian dengan bebas, dengan adanya penyakit ini, kita tetap berada di rumah, melakukan aktivitas. Tiga bulan terakhir, pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penanggulangan dan melakukan pencegahan agar penyakit COVID-19 tidak semakin meluas. Berbagai macam himbauan dan arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah kita laksanakan. Seperti bekerja dari rumah, beribadah di rumah, menjaga pola hidup sehat, selalu cuci tangan, dan selalu menggunakan masker jika kita bepergian. Tiga bulan telah kita lakukan, dan puji pangas tungkar, penyakit COVID-19 tidak meluas seperti apa yang kita bayangkan. Umat sedarma dimanapun Anda berada, ke depan kita akan memasuki era baru, era new normal life, di mana kita harus tetap produktif melakukan aktivitas dan berdampingan dengan adanya COVID-19. Untuk itu, mari yang pertama kita lakukan adalah menjaga pola hidup kita secara sehat, berolah raga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang mampu meningkatkan imunitas dalam kehidupan dan tubuh kita. Jika kita harus bepergian, tetap kenakanlah masker. Rajinlah untuk mencuci tangan dan lakukan aktivitas di luar seminimal mungkin. Umat sedarma dimanapun Anda berada, aktivitas peribadatan yang kita lakukan di tempat-tempat ibadah, mari kita laksanakan tetap berada di rumah, sampai pemerintah memberikan arahan yang terbaru kepada kita semua. Umat sedarma dimanapun Anda berada, mari kita ikuti arahan dan himboan dari guru wisisakita, agar penyakit COVID-19 ini segala hilang dari bumi nusantara. Om Sama Suama Mahadewa Sarwut Prani Hitankara, Mamuk Cesarwa Papebia Palayaswa Sadasiwa. Semoga Tuhan, Ide Sang Hyang Widiwasa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan membawa kita kepada cahaya kemenangan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat sore semuanya. Kita tahu selama masa pandemi COVID-19 ini, tidak ada seorangpun yang luput dari kesulitan, dari kegelisahan, dari kekuatiran. Tetapi tidak ada seorangpun yang bebas untuk tidak melatih diri hidup di masa COVID-19. Coba bayangkan, soal cuci tangan, ternyata cuci tangan itu tidak hanya untuk orang yang baru saja dari tempat yang kotor, orang yang akan makan, tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus belajar tentu cuci tangan, membersihkan diri seluruhnya, agar supaya kita bisa tetap sehat dan terbebas dari serangan virus yang berbahaya ini. Bukan hanya bagi saya, bukan hanya bagi ibu, bapak, saudara, tetapi bagi semua orang. Karena itu kita perlu saling menolong, saling membantu, agar supaya kita semua terselamatkan. Kita bisa bayangkan, para dokter, tim medis, siapapun di rumah sakit, yang bekerja susah payah, tidak bisa ketemu dengan keluarga mereka, karena harus melayani banyak orang. Kita bisa bayangkan kesulitan para polisi, keamanan, satgas, siapapun yang benar-benar mau menolong orang banyak, agar supaya kita bisa saling membebaskan dari serangan virus ini. Ibu, bapak, saudara-saudara, seduruhnya, marilah kita tetap menjaga semangat kerjasama kita ini. Gotong royong, saling membantu, saling menolong, saling memberi perhatian. Sekalipun kita berbeda, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda generasi, berbeda gender, apapun kita. Orang yang dianggap paling miskin, sampai dengan orang yang dianggap paling kaya. Para elit dan orang yang tidak punya pekerjaan, haruslah tetap menjaga semangat untuk saling menolong, saling memperhatikan, dan saling membantu. Dan biarlah semangat ini tidak hanya terjadi di masa COVID-19 ini, tetapi terus berlanjut, sampai kita semua selamat dan keluar dari masa yang sulit ini, untuk membawa bangsa kita menjadi bangsa yang betul-betul teruji, dan mahu hidup dalam semangat yang baru, dengan mental yang diperbaiki, agar supaya kita tidak menjadi ego, tidak serangkah, tetapi kita bisa memelihara alam, bisa saling menolong, saling menghantikan. Itulah Indonesia. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.